Intro Tutorial Kuliah Hukum Pidana Topik ke-30 dari 31 Topik Perbarengan Perbuatan Pidana Idealis dan Realis Disediakan di channel Global Tutorial Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim Pada pengulangan, juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang Perbedaan pokoknya bahwa pada pengulangan, tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya Sementara itu, pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan Jika dalam ajaran penyertaan dijumpai adanya lebih dari satu orang yang tersangkut dalam melakukan perbuatan pidana Dalam ajaran mengenai konkursus yang akan dibicarakan, dijumpai persoalan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, Utre mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi Yaitu, satu Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana dan oleh karenanya praktis disini tidak ada pemberatan pidana yang terjadi justru peringanan pidana Dua, apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakin dengan putusan yang telah menjadi tetap maka terdapat pengulangan Pada pemidanaan si pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan dan terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya 3. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya Namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut Perbarengan tersebut dapat dikatakan apakah merupakan dasar pemberat pidana atau peringan pidana tergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu tidak bersifat general untuk segala kejadian Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai pemberatan pidana akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya walaupun dengan dapat ditambah sepertiga yang terberat seperti pasal 65 maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana seperti orang yang dua kali melakukan pembunuhan yang masing-masing diancam 15 tahun yang artinya untuk dua kali pembunuhan itu dapat dijatuhi pidana berjumlah 30 tahun namun karena ketentuan perbarengan dia tidak dijatuhi pidana penjara dua kali akan tetapi ditambah sepertiganya yaitu 20 tahun berbeda dengan pengulangan yang tidak mengatur mengenai ketentuan umumnya hal perbarengan dimuat ketentuan umumnya dalam bab 6 pasal 63-71 KUHP peraturan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana sistem penjatuhan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan atau memeriksa atau menyelesaikan perkara dan cara atau sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputuskan pengadilan mengenai cara menyelesaikan perkara demikian undang-undang menghendaki ialah dengan memberkaskan beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu majlis hakim dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majlis hakim perwujudan dari kehendak undang-undang ini juga terdapat dalam pasal 141 KUHP atau dulu pasal 250 ayat 14 HIR ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan artinya agar tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai tindak pidananya masing-masing ialah pertimbangan psikologis dan pertimbangan dari segi kesalahan 1. pertimbangan psikologi maksudnya ialah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama 2. pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat maksudnya ialah kesalahan si pembuat dalam melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama pertimbangan ini dikemukakan berhubung dengan adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya adalah suatu peringatan oleh negara kepada si pembuat tentang kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dalam hal perbarengan melakukan tindak pidana yang pertama tidak atau belum adanya peringatan semacam itu maka karenanya jika si pembuat tadi melakukan tindak pidana lagi sebelum ia dipidana atas tindak pidana yang pertama maka kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana kedua itu juga ada pada negara tidak pada si pembuat semata-mata menurut Lamintang, gabungan tindak pidana itu disebut Samenlup van Strafbare V10 oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam bab if dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana atau tegasnya di dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama dalam Samenlup itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang atau ia telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang Perbedaan konkursus dengan residif bahwa dalam konkursus itu antara tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat tidak ada putusan hakim, sedang pada residif ada Definisi perbarengan perbuatan pidana idealis Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan gabungan berupa satu perbuatan Perbarengan peraturan, konkursus idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem absorsi Jadi, misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 KUHP dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281 KUHP Dengan sistem absorsi maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara Terwujudnya yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan Enfeit, melanggar lebih dari satu aturan pidana Pengertian dasar ini sesuai dengan hal yang dirumuskan oleh pasal 63 ayat 1 yang menyatakan, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat Dalam hal perbarengan peraturan dengan rumusannya di atas yang menjadikan persoalan besar ialah bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana pada kalimat selebihnya dari rumusan ayat 1 dan rumusan ayat 2 dari pasal 63 itu tetapi persoalan mengenai suatu perbuatan, enfeit Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada pasal 76 ayat 1 mengenai asas neb is in idem dalam hukum pidana Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu dan jika di antara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda ancaman pidananya maka yang dikenakan terhadap aturan pidana terberat ancaman pidana pokoknya dan apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus itu saja Adapun dasar hukum mengenai gabungan dalam satu perbuatan ini adalah diatur dalam pasal 63 KUHP yang rumusannya sebagai berikut dalam pasal 63 KUHP merumuskan sebagai berikut 1. Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa peraturan ketentuan pidana maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu jika hukumannya berlainan maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya 2. Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan yang istimewa maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan sepintas lalu aturan itu mudah apabila seseorang melakukan perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya satu aturan namun tidaklah demikian halnya bahkan ada yang memandang, gelandang mimang, gistelik dulof, para juris adanya istilah perbuatan dalam pasal-pasal di atas menimbulkan masalah yang cukup sulit khususnya dalam hal terdakwa hanya melakukan perbuatan kesulitan ini timbul karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana perbuatan, faith, itu ada meninjaunya secara material, secara fisik jasmaniah yaitu dipikirkan terlepas dari akibatnya terlepas dari unsur-unsur tambahan dan ada pula yang melihatnya dari sudut hukum yaitu yang dihubungkan dengan hanya akibat atau keadaan yang terlarang sehubungan dengan kesulitan itu maka para sarjana mengemukakan beberapa pendapat 1. Menurut Hazwinkel Suringa, ada konkursus idealis apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik mau tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana lain misal, perkosaan di jalan umum, disamping masuk pasal 281 KUHP, melanggar kesusilaan di muka umum 2. Menurut Pompei, ada konkursus idealis apabila orang melakukan sesuatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda, obyek aturan hukum misalnya bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 tahun perbuatan ini masuk pasal 294 perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur dan pasal 287 bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun di luar perkawinan 3. Menurut Taverney, ada konkursus idealis apabila A. Dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih B. Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain Contoh, orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu, mengendarai mobil Tetapi dilihat dari sudut hukum ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain yaitu, pertama, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, menggambarkan keadaan orang, pelakunya dan kedua, mengendarai mobil tanpa lampu di waktu malam, menggambarkan keadaan mobilnya Jadi, dalam hal ini ada konkursus realis 4. Menurut Van Bemmelen, ada konkursus idealis apabila A. Dengan melanggar satu kepentingan hukum B. Dengan sendirinya melakukan perbuatan V. Yang lain pula Contoh, perkosaan di jalan umum, melanggar pasal 285 dan 281 KUHP Khusus mengenai penjelasan M. V. T. Mengenai kriteria untuk adanya perbuatan berlanjut, seperti dikemukakan di atas, Siemens tidak sependapat Mengenai syarat, ada satu keputusan kehendak, Siemens mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu, tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan Misalnya, untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B A. Melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh Perbarengan perbuatan pidana realis Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana Hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan gabungan beberapa perbuatan Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan Perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana Yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan KUHP menyinggung onkursus realis itu dalam pasal 65 dan 66 Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan Berdasarkan hal yang ditentukan dalam kedua pasal ini maka Vos membuat definisi sebagai berikut Onkursus realis terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta, yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri Dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana dilakukan oleh satu orang Dan di antara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut Berdasarkan rumusan ayat 1 pasal 65 dan 66 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan Ada pun dasar hukum mengenai gabungan dalam beberapa tindak pidana diatur dalam pasal 65 KUHP yang bunyi rumusannya sebagai berikut 1. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan 2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi Ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya Ada konkursus realis apabila orang melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran Jadi ada A. Seorang pembuat B. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya C. Tindak pidana itu perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain D. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim E. Perbuatan berlanjut, Food Gazette Handling Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 yang rumusannya adalah sebagai berikut 1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Forte Gazette Handling Maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat 2. Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana Jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang Dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu 3. Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 Sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari 25 rupiah Maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378 dan 406 Berdasarkan rumusan ayat 1 tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut Yaitu, A. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa pelanggaran ataupun kejahatan B. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana Perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri Akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri Para ahli, dan demikian juga dalam praktik oleh berbagai putusan Hoge Rat menarik kesimpulan tentang 3 syarat Tentang syarat adanya food gazet handling yang harus dipenuhi Yang sekaligus menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu Ialah, 1. Harus ada satu keputusan kehendak si pembuat 2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis 3. Jangka waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya tidak boleh berlangsung terlalu lama Pasal 64 ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang Sedangkan pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 Pencurian ringan, pasal 373 Penggelapan ringan, pasal 407 ayat 1 Perusakan barang ringan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut Menurut Hezwin Kel Suringa mengatakan kurang lebih Apabila untuk konkursus realis, pengenaan pidana yang lunak tidak beralasan Maka aturan tentang perbuatan berlanjut itu tidak ada manfaatnya Penghapusan aturan ini tidak akan merugikan Demikianlah materi topik ke-30 tutorial kuliah hukum pidana Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka Atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia Ratusan video tutorial S1 ilmu hukum, S1 ilmu pemerintahan, S1 ilmu komunikasi, S1 ilmu manajemen, S1 ilmu administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa